Halo, selamat malam kakak bunda, sahabat My Collection Apa kabar ya hari ini? Semoga semua hidup kalian sehat ya Seperti biasa, My Collection akan jemreng beberapa tas second branded Yang pastinya semuanya kece-kece badai Kakak bunda, sebelum aku mulai minta tolong ya untuk di-share, like, dan subscribe channel youtube aku Supaya aku semakin semangat nih review tas second brandednya Kakak bunda, selama aku mereview, minta tolong ya untuk diperhatikan secara detail Dan jangan di skip-skip videonya ya, supaya tidak ada informasi yang saya lewatkan Oke deh kakak bunda, hari ini aku mau jemreng tas apa aja Iya, wow, hari ini ada 4 tas yang super keren, kece Aduh aku sampe udah gak tau lagi kakak bunda, kosa kata aku udah abis ya Untuk mengungkapkan tas-tas yang sekarang tuh bagus-bagus banget gitu ya Sampe bingung gitu ya kakak bunda ya, pokoknya keren lah gitu ya kakak bunda ya Oke yang pertama kakak bunda ya, di sebelah kanan ini ada dari balen ya Ini tas balen siaga, tapi dia X atau collab atau apapun itu ya kakak bunda ya Dia collab dengan Gucci, wow ini super mewah ya kakak bunda Ini jangan dilewatkan nih kakak bunda ya Oke kita lanjut di sebelah kanan, ada dari brand Elfie ya Louis Vuitton Ini super rare, ya ini jarang ada kakak bunda ya Oke kita lanjut lagi ke bawah, ini ada dari brand Yves, wuuh logonya dong Logonya segede-gede ateng kakak bunda ya, YSL Yves yang loreng ya kakak bunda ya Ini super unik untuk si tas ini ya, nanti aku bakal review Oke yang terakhir itu ada dari Bimba Yelola, wow ya Hari ini bener-bener ya kakak bunda ya Oke karena ini yang duluan jantuh ya Aku mau review dulu dari dia ya Dia jatuh, dia pengen langsung di-review ya kakak bunda ya Oke kakak bunda ini dari Elfie, Louis Vuitton ya Siapa sih yang gak tau brand Elfie ya Pokoknya aku yakin dari semua kakak bunda yang nonton ya Pasti salah satunya ada koleksi, pasti punya koleksi Louis Vuitton ya Memang semua cewek-cewek tuh suka banget Karena modelnya selain dia mewah, tapi dia bisa simple Dan juga untuk bahan kulit-kulitnya semuanya bagus ya untuk si Elfie ini ya Oke aku mau review untuk si tas yang satu ini Dia bentukannya bentukan teng-teng ya Tuh, dia modelnya model tenteng maksud aku Jadi model tenteng seperti ini Dia memang tidak ada tali panjangnya ya Jadi kalau dipakai ya hanya sekedar untuk Apa namanya ya Model taruh di tangan seperti ini aja nih bunda Ya kayak gitu ya Oke bagian atasnya dia bentuk lingkaran Tapi setengah lingkaran Lalu untuk bagian bawah dia lurus seperti ini ya Tuh, oke Seperti model atas apa gitu Aku juga kurang paham ya kakak bunda ya Oke, cantik banget Untuk si taruhnya ya top handle-nya kakak bunda bisa lihat ya Ini dia kulit Dia kulit karena dia udah vintage Jadi dia bilangnya kita kulit mateng ya kakak bunda ya Apa sih kulit mateng itu? Mungkin beberapa kakak bunda juga kurang paham ya Kulit mateng yang sudah kulit yang lama gitu ya kakak bunda Tapi kalau untuk kualitas ya kakak bunda gak usah dilakukan sama ya Kan kulit mateng itu jadi warnanya berubah aja Hanya itu aja bedanya Tapi dia sama-sama kulit asli ya Oke, kita lihat kakak bunda dia semua jahitannya masih rapih ya Tuh, masih rapih banget Oke, disini dia ada pemakaian ya Pemakaian Seperti itu Tapi tidak lupa sih ya kakak bunda ini Pemakaian wajar aja Oke, kita lanjut ya ke bagian bawah ya kakak bunda Dia warnanya sudah warna mencoklat Lebih gelap ya kakak bunda ya Oke, tapi untuk bagian badan tuh kakak bunda bisa lihat ya Ini mungkin sudah berapa puluh tahun atau mungkin sudah belasan tahun yang lalu Tapi dia kualitasnya ya super keren Masih bagus ya kakak bunda ya Kualitas barang-barang second itu memang Aduh, gak ada lawan ya kakak bunda ya Tuh ya, cakep ya Dia juga presisi untuk si logo-logonya ya Semuanya presisi, itu lurus gitu ya kakak bunda ya Bagus banget Nih, sampai di bagian fetter-feternya juga dia masih tergolong sangat aman ya Oke, kita lanjut Ke bagian belakang Jadi dia depan-belakang sama Jadi kakak bunda mau pakai yang ini di depan Ini di depan tuh sama aja Ya, gak ada bedanya ya Oke, bagian bawah Semuanya juga masih aman ya Bagian fetter-feternya juga semua masih cakep Oke, kita lanjut ke bagian dalam ya Bagian luar gak ada masalah juga Oke, ini dia lengkap dengan zipper ya kakak bunda Zippernya dia sudah beremboskan LV ya Tapi untuk HW-nya pasti ada penurunan warna ya Untuk HW dia ada penurunan warna Oke, masih aman ya Sletingnya zed gitu ya Oke, kita lanjut ke bagian dalam nih Bagian dalam dia masih bersih banget Ya, tuh Ini yang pakai super apik nih kakak bunda ya Keren ya Yang pakai apik bersih ya Karena dalamnya tuh Pemakaiannya wajar aja tuh Kakak bunda bisa lihat furing-furing Semuanya masih aman ya Warna furingnya juga bagus Terus tebal Terus di dalamnya sudah ada lengkap dengan tag Louis Vuitton Paris Made in France ya Tuh kakak bunda bisa lihat Louis Vuitton Paris Made in France Lalu dia lengkap dengan nomor seri ya Ada nomor serinya di sebelah kanan Nomor serinya ini aku gak baca ya Seri HL Kalau gak salah bacaan ya Ini kakak bunda ya Dia nomor serinya nomor seri kulit lagi Ini jarang ada ya Biasanya kalau yang Apa nomor serinya Udah nomor seri kulit Itu biasanya jackpot Ya Oke Ini super vintage kakak bunda ya Jangan ada Biasanya kalau tas semakin lama Ya itu kayak wine Kayak anggur gitu Kalau bunda semakin lama semakin mahal Karena gak ada lagi yang memproduksi Ini jadi barang antik loh kakak bunda ya Oke Tapi kakak bunda bisa lihat ya Mungkin udah berapa tahun yang lalu Tapi tasnya masih apik ya Oke Paling dia minusnya ini Ya Di bagian-bagian fetternya aja Oke Bagian-bagian handlenya Tuh Oke Ada pemakaian-pemakaian wajar Oke Tapi selebihnya dia masih aman Ya Ini masih mau dipakai Berapa tahun lagi Bisa lah kakak bunda ya Oke Kakak bunda yang mau si tas LV ini ya Ini lucu banget Oh iya sebentar Aku mau ukur dulu ya Karena dia tadi Apa Belum sempet aku ukur Aku mau ukur dulu Supaya kakak bunda Garanti ya Untuk ukurannya ya Oke kita ukur ya Dia punya panjang Bagian atasnya itu 35 Bagian atas 35 Bagian kebawah di 25 Terus bagian tingginya dia di 30 Jadi ini ukurannya Medium to large sebenarnya kakak bunda ya Untuk ukurannya Oke ini lumayan Lumayan rumi juga Buat pakai acara santai Atau mau buat acara-acara pesta Ini bisa Bisa banget dipakai ya Kakak bunda yang mau ini Mau aku reprice aja Mau aku sell untuk harganya Kemarin kalo gak salah Masih di harga 700an ya Aku mau kasih harga The best price aja Buat kakak-kakak ya Aku hanya kasih di harga 620.000 aja deh Yuk aku reprice nih kakak bunda ya Yang mau kakak bunda Bisa langsung screenshot Kakak screenshot Kakak chat Kakak admin Oke Lanjut ya Aku mau ke si Tas hitam yang super besar ini Aku suka liat kulitnya nih kakak bunda tuh Ya Kayak kulit kita Nyo-nyo-nyo gitu kan Gemes Ya sebentar aku ukur dulu Dia punya panjang Dia panjang lumayan nih kakak bunda Ya panjangnya di 41 Ya panjang 41 Dia punya tingginya di Nah ya dia punya tingginya di 27 Ya 41 dikali 27 Nih Tuh Tuh Ini kayak bantal Ya kayak bantal Tapi jadi pas Tuh kakak bunda bisa liat kulitnya Uh Keren kan Gak apa-apa kakak bunda Kalo kulit asli tuh ya Direnyet-renyet Mau kayak gimana pun Itu balik lagi Tuh Ya balik lagi ya Nih aku mau kasih Tunjuk keunikan Tas ini Ya Dia jadi bisa Mungkin 2-3 look ya Look yang pertama Dia bisa dijadikan Tas Solder bag Ya kan Bisa jadi solder bag Oke Lalu Look yang kedua Dia bisa dijadikan Ransel Nih Tinggal kak bunda tarik nih Ya bagian kanan Terus yang ini juga ditarik Tuh Eh gimana sih Gini 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 tarik Nah Tuh ya Jadi bunda tarik aja Dia jadi ransel Nih Nih aku gak mungkin Ngebelakangin bunda Jadi aku tunjukin Dari depan aja Tuh Ya Jadi dia bisa jadi ransel Ya kan Keren kan Kakak bunda nih Jujur aku Amaze ya Sama tas ini Ya Aku liat Ada artis Kemarin tuh Yang keluar negeri Gitu ya Dia pake tas yang ini Persis Gak ada bedanya Dia pake tas yang ini Ya Jadi dia pake Jadi dia pake Dua look Jadi bisa jadiin Ransel Ya kan Nih aku naikin sedikit Nah tuh Ya Bisa jadi ransel Ya kan Atau misalnya Mau dijadikan Top bag Tinggal ditarik Depan ini Super simpel Ini Ya Oke Saat ya Kalau dijadikan sling Aku rasa ini Agak aneh Kalau dijadikan slingnya Karena ini kan ukurannya besar Jadi lebih bagus Dua look aja Ya Shoulder Ataupun mau dijadikan Ransel Oke Kita lihat ke bagian depan Aduh ini Kulitnya super Gemes banget Kakak Bunda Nih Ya Aku kasih tunjuk Aku keluarin dulu Untuk isi-isiannya Oke Nih Kalau aku udah Udah kosong isiannya Dia lebih tipis lagi Nah Jadi kan kelihatannya Kayak gendut banget gitu ya Kak Bunda Ini gak Simpel kok Ya Nih Ya Tuh Kalau gak ada isinya Itu tipis Tuh Ya kan Lebih pasti juga enak Ya Oke ya Dia bagian depannya Kakak Bunda bisa lihat ya Dia sudah ada logo YSL Ini gede banget logonya YSL nya Untuk HW nya Dia masih aman banget Untuk perkulitan Gak usah diragukan tuh Kakak Bunda bisa lihat kulitnya Ini kulit bantal Namanya Kakak Bunda Ini lucu ya Kulitnya kulit bantal Direnyet-renyet Seperti apapun Dia akan kembali ke asalnya Ya Kembali ke semula ya Masih celing banget Ini apalagi Baru aku kasih balsam lagi ya Jadi kalau dipakein balsam Dia lebih mengkilat Lebih glowing ya Kakak Bunda tuh Ya Tuh Cakep ya Nih Bagian belakang Oke Bagian belakang Juga mulus Ya Oke Untuk bagian si tali Talinya Nih kakak Bunda bisa lihat Ini leather juga ya Oke Dia mix dengan HW-HW nya HW nya warna gold juga Oke Bagian bawahnya Sudutan ujung-ujung Kakak Bunda boleh lihat ya Semua masih aman Oke Ini gak ada masalah ya Cakep banget Keren Lanjut Kita lanjut ke bagian dalem ya Dia ada satu ruang berzipper Ya Zippernya dia sudah kulit Oke Ya Nah Bagian dalemnya Oke Puring bisa ditarik Ya Puring bisa ditarik Nih kakak Bunda bisa lihat Puring masih bersih banget Tuh Ya Yang paling penting itu ujung Biasa ujung itu suka robek ya Ini kalau tidak Tuh ya Ujungnya dia gak robek Ya Oke Masih aman ya Tuh Masih bersih Ya Masih bersih banget ya Oke Kita lanjut Disini dia gak ada ruang Dia satu ruang aja Ya Tidak ada satu ruang Biasa kan di dalam suka ada ruang zipper lagi Ini gak ada Ini bener-bener polos aja Kosong gitu Ya disini dia sudah ada tekseng loreng Sudah ada tekseng loreng Lalu untuk bagian depannya Nih Ada satu ruang tanpa zipper Ya Ada satu ruang tanpa zipper ya Kakak Bunda ini lucu ya Yuk langsung kakak gercep Ini jarang ada loh Model yang tas kayak gitu Bosen ya kakak Bunda Model yang itu aja Nih Mumpung ada lagi hits Lagi model tas kayak begini Ini kakak Bunda ya Bisa dijadikan Total bag Atau bisa dijadikan ransel ya Yuk kakak Bunda yang mau Aku kasih di the best price aja Ya Yang mau aku kasih Hanya di harga Rp750.000 Aja yuk Kakak Bunda yang mau Bisa langsung screenshot Kakak screenshot Kita lanjut kakak check Kak Min Oke Kita lanjut Ini ada dari Bimba Ya Bimba Dia punya panjang Itu di Rp39.000 Rp39.000 Menuju ke Rp40.000 Dia punya tinggi Di Rp25.000 Kita kakak Bunda Ya Tuh Ya lucu banget Ini modelan tonte Ini bahannya kulit ya kakak Bunda Jadi kulit itu macam-macam Ada yang kulit asli Maksudnya kulit asli itu juga macam-macam Kulit asli ada kulit Saviano Ada namanya patent leather Ya kan Terus ada juga namanya kulit taiga Kulit oscar Itu banyak banget Nah ini yang termasuk si Bimba Yelola ini adalah Kulit Saviano ya Tuh dia modelannya model kulit Saviano Di depannya dia sudah ada logo Sudah ada tulisan Bimba Sepasi Y Sepasi Lola Ya Bimba Sepasi Y Sepasi Lola Tuh ya Lalu untuk bagian depannya Dia motifnya seperti ada kotak-kotak Ini kayak anyaman ya Kalau dari jauh gitu ya Kita gak paham tuh Itu anyaman beneran gak Enggak sebenarnya ini Model si kulitnya aja Tuh Gak anyaman beneran ya Oke Oke ya cakep ya Bagian belakang Ya Bagian bawah Semuanya sama ya Hitam putih Hitam putih Hitam putih ya Bagian persudutan Semuanya juga masih aman Ya Persudutan juga masih aman Untuk bagian handle Ya bagian handle nya tuh kakak bunda Cakep ya Dia Apa namanya Kulit Kalau ini dia warnanya warna hitam Warna satu warna aja Sama dengan si bagian tali panjang ya Sama dengan bagian tali panjang Dan enaknya dia bisa di adjust Untuk si tali panjangnya dia bisa di adjust ya Tuh Mau modelan solder bisa Mau modelan sling bisa Tergantung selera kakak bunda ya Oke bagian tali nya juga gak ada masalah Kita lanjut ke bagian dalam ya Bagian dalam dilengkap dengan satu ruang Ada zipper nya Disini ada zipper ya Zipper nya dia sudah beremboskan Bimba Wailola ya Sudah beremboskan Bimba Wailola Tuh Serut gitu ya Si slatingannya masih aman ya Oke kita lanjut ke bagian dalam Bagian dalam dia satu ruang ya Kakak bunda ada satu ruang ya Lalu dia lengkap nih Pertektekannya si Bimba Wailola ya Tuh kakak bunda ya Sudah ada ciri-ciri nih ya kakak bunda ya Sudah ada pertektekannya Bimba Wailola ya Bagian depan Dia ada satu ruang tanpa zipper Lalu di bagian belakang ada satu ruang berzipper ya Terus ini zipper nya masih cerok gitu Masih enak ya Untuk kuring semua masih aman ya Masih bersih banget tuh Gak ada yang robek-robek ya Oke Kakak bunda yang mau si Bimba Wailola ini Yuk aku kasih di the best price aja ya Kalau ada yang mau Bimba Wailola Aku mau refresh lagi harganya ya Aku mau kasih sale aja Untuk ini kemarin masih di 700an atau 800an Aku lupa ya Aku sale aja di harga Rp 650.000 aja Yuk Kakak bunda yang mau bisa langsung screenshot Kakak screenshot Kakak chat Kak Mir Oke lanjut yang terakhir Ini si Prima Donna untuk hari ini ya Wow ini ada Balenciaga Balenciaga X Gucci Dia punya panjang di 25 cm ya Panjangnya 25 cm Dia punya tinggi di 19 cm Aduh 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 Gitu ya Aduh 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 Ini tasnya super cute banget tuh Dari jauh kakak bunda Pakai tasnya gini Hei 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 Yakan tuh Hmm mewah Yaa Wulala Oke Siapa yang bisa punya tas semewah Sekeren ini ludzi kakak bunda ya Keren banget Modelnya juga jarang ada Aku gak pernah lihat balen Ada yang X sama Gucci Nah ini baru ada nih di my collection Bagian depan kakak bunda bisa lihat Dia stut-stutnya semua masih aman Stut-stutnya masih aman Lengkap dengan zipper Lalu dia bahannya bahan kanvas Kakak bunda tolong diperhatikan detail Bahannya bahan kanvas Kanvas super tebal Mix dengan kulit Ini dia kulit Untuk HWnya dia warnanya warna silver Kakak bunda bisa lihat Untuk HWnya semua dia warnanya silver Dipandang-pandang dulu kakak bunda Dipandang-pandang Sampingnya Belakangnya Aduh mewahnya super mewah Untuk si top handlenya Seperti biasa kalau balen kan dia Ada jahitan-jahitannya Ini sama ada kepangan-kepangannya Lalu kakak bunda bisa lihat Dia lengkap dengan tali panjang Ini kalau ke counter kakak bunda boleh cek-cek Ini ada di counter-counter Tuh tali panjangnya Ini dia warnanya warna silver Tuh ya Ini super mewah Ini kalau aku pakai Ini aku pakai Oh ini ada Ini kakak bunda Ada si bagian untuk Pundaknya Jadi gak sakit Gak capek ya Jadi gak capek Gak sakit gitu Kalau ditaruh di pundak gini Jadi modelannya bisa di sling Ya kakak bunda Atau modelannya modelan tenteng Tapi kalau kayak gini kan enak ya Looknya look simple ya Kalau di sling ya Tuh Ya kan Terus dia enaknya juga bisa di adjust Untuk si bagian panjang pendeknya ya Oke ini cakep Kakak bunda Aku lanjut ke bagian dalam ya Bagian luar gak ada masalah ya Oke kita lihat lagi ya Bagian luar gak ada masalah Ini juga masih lengkap dengan perkumisan-perkumisannya ya Oke gak ada masalah Bagian bawahnya ya Semua bersih ya Oke kita lanjut ke bagian dalam Bagian dalam kakak bunda bisa lihat ya Dia ada satu ruang berzipper ya Ada satu ruang berzipper Oke di dalamnya dia seperti ini ya Ada satu ruangan Kakak bunda bisa lihat ya Tuh Purinya cakep nih kakak bunda Warnanya warna merun ya Warna merun oke Dia lengkap dengan pertek-tekannya Ada teknya Balenciaga Paris ya Lengkap dengan pertek-tekannya Balenciaga Paris Dan disini ada nomor serinya Ya Ada nomor serinya Wow Ini super mewah Super keren Super lucu ya Semuanya pokoknya ada di tas ini kakak bunda Yang mau si Balenciaga X Gucci ya Kakak bunda boleh Kalau nanti kapan main ke konten Ini ada ya Ini aduh harganya kakak bunda Bisa tau ya ini harganya Puluhan juta kakak bunda ya Kalau kita beli yang langsung di konten Puluhan juta Oh ini ada satu ruang lagi ya Tapi ini bersih kok Gak ada apa-apa di dalamnya ya Ini harganya puluhan-puluhan juta ya Kalau di My Collection Dikasih harga terbaik Terdebes Pokoknya gak bikin kantong menangis gitu ya Kakak bunda ya Kalau ada yang mau si Balenciaga X Gucci ini Yuk kakak bunda dipandang-pandang dulu ya Aku kasih di harga terbaik aja ya Aku kasih hanya di harga Rp850.000 aja Aduh menangis deh Rp850.000 kakak bunda Yang mau kakak bunda bisa langsung screenshot Kakak screenshot Kakak chat Katmin Oke Wow kakak bunda Udah habis lagi nih kakak bunda Isirat aku Terima kasih yang selalu stay tune ya Nontonin channel youtube aku kakak bunda Yang mau bisa langsung gercep-gercep nih Kak Admin ya Oke terima kasih semuanya Selamat malam Pokoknya kita harus selalu full senyum Ya Dadah